Intro Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini Kita bersama-sama minta belajar matematika Kalau pada pertemuan sebelumnya Kita belajar matematika tentang perkalian bersusun Pada saat ini, kita belajar matematika tentang pembagian cara bersusun pendek Ini adalah contoh-contoh soal Contoh-contoh soal ini bisa diselesaikan Bisa dicari hasilnya dengan menggunakan pembagian dan ekor cara bersusun pendek Bagaimana itu contohnya? Ini adalah contohnya Misalnya ada 3465 dibagi 7 Ini dibuat pembagian berekor Angka yang di depan ini taruh di dalam 3, 4, 6, 5 Ya, 3, 4, 6, 5 Dibagi 7 7 ini ditaruh di mana? Ditaruh di luar sini Ya, sudah tahu? Kalau sudah, kemudian kita coba cari satu persatu pembagiannya itu Dimulai dari angka 3 Dimulai dari angka berapa? 3 3 ini dibagi 7 kan tidak bisa Nah, maka geser menjadi angka 34 4 Berapa ini? 34 dibagi 7 Hasilnya jangan lebih angka 34 Tapi kurang 34 Tapi yang paling mendekati Angka berapa? 7 kali 4 Nah, setelah 4 Kalau terus 4 ini Kalikan 7 4 kali 7 Hasilnya 20 8 ini terus dikurangi Lalu angka hasilnya tadi ini Dikurangi 4 Dikurangi 8 Tidak bisa Ambil ini 1 Menjadi 14 Dikurangi 8 Ketemunya 6 6 terus nurunkan ini 1 angka Menjadi 6 66 66 Dibagi 7 Hasilnya Yang mendekati angka 66 Masih berkaryanya Yaitu kali 9 Terus 9 ini Dikalikan 7 63 Kembali dikurangi Ya, kembali dikurangi 6 dikurangi 3 3 6 dikurangi 6 0 Maka tidak usah ditulis Ditulis tidak ada apa-apa Tapi sebaiknya tidak usah ditulis Karena hasilnya 0 Baru menurunkan ini 5 Jadi menurunkannya 1 Menurunkannya 1 1 5 Ini angka berapa Sekarang 35 35 Dibagi 7 Berapa hasilnya 35 Dibagi 7 Hasilnya Ya 5 Setelah kamu tulis 5 Ini hasilnya 5 Kembalikan kali 7 Jawabannya 35 Dikurangi Ini 0 Ini 0 Berarti sudah selesai 3.465 Dibagi 7 Hasilnya Hasilnya Ini adalah hasilnya 495 Mudah to? Sudah apa belum? Oke sekarang kita coba Yang lainnya Kalau angkanya besar Misalnya Misalnya 5184 Dibagi 54 Bagi mana? Caranya sama dengan tadi Buat dulu Kayak begini Ya Biar tidak mengepen Buat dulu Ini Ini ditaruh di dalam 5184 5184 Dibagi 54 54 Tulis di sini Nah Ini angkanya cukup besar Maka bagaimana nanti cara mencari Yang S1 5 Dibagi 54 Tidak 51 Dibagi 54 Belum Karena ini 51 Masih di bawah 54 Ya tau 51 kan masih di bawah 54 Maka Cari angka ya Di atas 54 Maka adalah 518 518 518 Dibagi ini Yaitu 54 Hasilnya berapa? Kalau kesulitan Silahkan membuat Caranya Tulis dulu 54 Tulis 54 Terus Kalikan berapa Di sini terserah Mau ditulis berapa Yang penting Hasilnya nanti 3 buling Melebihi Yang ke 518 Buling kurang Tapi yang paling mendekati 3 buling Melebihi Kira-kira Kira-kira berapa? Misalnya Kali 8 Misalnya ya Kali 8 8 8 kali 4 Hasilnya 32 Ditulis Ditulis 2 Masih nyimpan 3 Ya tau Terus 8 kali 5 Tadi 8 kali 4 8 kali 5 40 40 ditambah 3 Ketemunya 43 Coba dilihat Dilihat Ini 432 Lalu disini 5118 518 Masih cukup jauh Maka angka 8 ini Dinaikkan Menjadi 54 54 Diatasnya Ada apa? Angka 9 Ya Ini sama dikalikan 9 kali 4 Ketemunya 6 36 Masih nyimpan 3 9 kali 5 45 Ya tau 45 Ditambah 3 Ketemunya 48 8 Loh Masih kurang Masih 486 Dan disini 500 18 Bolehkah di 10? Nggak Saya nyam 9 Ini Coba kita tulis disini 9 Nah 9 ini Terus kalikan ini Ketemunya 4 Ini tau aja tau 486 Dikurangi 1 persatu 8 Dikurangi 8 Berapa? 2 Ya tau 1 Dikurangi 8 Nggak bisa Deser ke sini Menjadi 11 Dikurangi 8 Berapa? 3 3 Terus ini Menurunkan 1 angka 4 Nah Sekarang Yang berikutnya 324 Dibagi 54 Berapa hasilnya? Cari Dengan OKR lagi Tadi sudah 5 9 Kali 9 Ini 54 Kali 8 Ini Maka Ini Sebaiknya Angkanya Dikecilkan Lagi Karena 432 Maka Kita mencoba Mencari Ya Kita coba Mencari 54 Misalnya Kali 6 Ya 54 Kali 6 6 Kali 4 Hasilnya 24 Tulis 4 Masih Nyimpan 2 Terus 6 Kali 5 30 Ditambah 2 32 Pas Hasilnya 324 Hasilnya 6 6 Ditulis Disini Terus Kembalikan Lagi 6 Kali 54 Jawabannya 324 Dikurangi 0 Hasilnya Berarti 96 26 Sudah 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 Paham Sudah Sudah Paham Noti Coba Yang ini Coba Kamu Keperjakan Di Buku Latihanku Ya Kalau Ini Sudah Ini Kemudian Kamu Tulis Di Buku Latihanku Buku Latihank Matematika Nomor 1 Sampai Nomor 20 Ditulis Dulu Latihan Matematika Kalau Sudah Bawanya Ditulisi Jawaban Terus dibuat Pembagian berekor 602 dibagi 7 602 dibagi 7 Hasilnya dicari Setelah itu baru 2 dan seterusnya Oke sudah paham? Tugas ini nanti Pak Yati minta tolong Diselesaikan paling lambat hari Kamis Kapan? Kamis tanggal 30 Juli 2020 Hasil penerjaanmu dengan cara Pembagian berekor Dengan cara ini ya Di foto Kemudian dikirimkan ke Pak Yati Oke sudah paham? Oke kalau sudah paham Pak Yati berterima kasih sekali Karena kalian sudah berusaha Memperhatikan penjelasan Tentang cara penyelesaian Pembagian Dengan bersusun pendek Dengan pembagian berekor ini Sudah jelas? Oke kalau sudah jelas Pak Yati berterima kasih Selamat menulis tugas-tugas ini Selamat mengerjakan Tetap jaga kesehatan Patuh pada orang tua Rajin belajar Tuhan memberkati Selamat mengerjakan Terima kasih.